Kejari Bandar Lampung masih mempunyai pekerjaan rumah atau PR. Mereka adalah para DPO kasus tindak pidana umum. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terus memburu daftar pencarian orang. Setidaknya ada empat orang DPO Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang belum berhasil ditangkap. Kasitel Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Angga Mahatama mengatakan, para DPO terlibat perkara kasus tindak pidana umum. Mereka adalah Uwe atau Susanti Putri, warga Teluk Betung Utara Bandar Lampung, terjerat perkara penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP terpidana mendapat vonis pidana penjara selama 15 tahun. Nur Fadillah, terjerat perkara kasus penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP telah mendapat vonis pidana penjara selama 3 tahun. Haider Tihang, warga Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, ia terjerat perkara pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang saksi pidana bagi pelaku penyerobotan tanah. Kemudian Ahmad Adjandi, warga Tanjung Senang Bandar Lampung, terjerat perkara pasal 385 KUHP, mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penyerobotan tanah. Ia telah mendapat vonis pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Jadi daftar percanaan orang yang ada di Kejari Bandar Lampung, kurang lebih sekitar 4 orang, semuanya DPO Tindak Pidana Umum, atas nama Susanti Putri, Saudara Haider Tihang, Ahmad Azani, dan Nur Fadillah. Jadi kami juga terus bekerjasama, dapat tunjuk kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Angkung, untuk melakukan penangkapan terhadap para DPO yang sedang dilakukan pencarian oleh Kejari Bandar Lampung. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat atau keluarga yang mengenal terpidana-terpidana tersebut untuk disampaikan kepada kami sehingga para daftar pencarian orang yang ada di khususnya di Bandar Lampung dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga tidak ada yang dapat menghindar dari ancaman, hukuman, sehingga lebih baiknya para terpidana untuk menyerahkan diri atau nanti tim dari kami akan melakukan penangkapan kepada daftar pencarian orang tersebut. Kasintel menambahkan pihaknya masih terus memburu para DPO tersebut. Para buronan ini dihimbau agar segera menyerahkan diri. Pihaknya meminta masyarakat dan pihak keluarga untuk menginformasikan jika mengetahui keberadaan para DPO tersebut. Leo Dampiari melaporkan.